Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti video pembelajaran peserta didik mampu Yang pertama menghafal doa sebelum masuk kamar mandi dengan lancar Yang kedua menghafal doa keluar dari kamar mandi dengan lancar Yang ketiga menyebutkan hal yang dilarang ketika di kamar mandi dengan benar Anak-anak ayo kita amati bersama Kira-kira gambar apa ya ini ya Iya betul ini adalah anak mau masuk ke kamar mandi Anak mau masuk ke toilet Anak mau masuk ke WC Nah kemudian ini gambar yang satu lagi Kira-kira gambar apa ya setelah apa dia ya Iya betul dia adalah gambar anak yang baru keluar dari WC dari toilet maupun dari kamar mandi Nah kira-kira apa ya yang akan dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk kamar mandi Iya betul dia sebelum masuk kamar mandi Tindaknya membaca doa itu di luar bukan di kamar mandi Tindaknya membaca doa masuk ke kamar mandi Kemudian setelah keluar dari kamar mandi Kira-kira apa ya yang harus dilakukan Ya betul juga membaca doa setelah keluar dari kamar mandi maupun dari toilet ataupun dari WC Tindaknya kita membaca doa Nah anak-anak pada kali ini kita bersama-sama akan belajar dengan materi doa masuk kamar mandi dan doa keluar dari kamar mandi Yuk kalian perhatikan dulu doa masuk kamar mandi Yang akan bu guru lafalkan bu guru bacakan Nanti kalian ikuti bersama-sama ya Ada yang sudah hafal doa masuk kamar mandi? Iya alhamdulillah terima kasih bagi yang sudah hafal Kalau sudah hafal kalian harus biasakan bahwa sebelum masuk kamar mandi Tindaknya kita membaca doa yang belum hafal Yuk kita bersama-sama kita baca nanti sampai kalian hafal Kalian simak terlebih dahulu yang akan dicontohkan oleh bu guru doa masuk kamar mandi Allahumma inni audubika minal khubusi wal khubais Bu guru ulang lagi Allahumma inni audubika minal khubusi wal khubais Kalian ikuti ya Sampai kalian bisa menghafal doa Masuk kamar mandi Yuk kita bersama-sama ya Sekali lagi Allahumma inni audubika minal khubusi wal khubais Nah itu adalah doa masuk kamar mandi Jadi kalian harus biasakan Kita harus biasakan bahwa sebelum kita masuk ke kamar mandi Ke toilet Ke WC Hendaknya kita membaca doa Ini adalah doa masuk kamar mandi Untuk selanjutnya yaitu doa keluar dari kamar mandi Nah setelah kalian tadi masuk membaca doa Kemudian kalian di WC di kamar mandi kalian BAB Buang air besar maupun buang air kecil maupun kalian setelah mandi Hendaknya keluar dari kamar mandi kalian juga membaca doa Doanya setelah kalian keluar jangan doa di dalam kamar mandi ya Karena doa di dalam kamar mandi itu kita dilarang Doa keluar kamar mandi Ada yang sudah hafal? Ya terima kasih bagi anak-anak yang sudah hafal ya Yang belum hafal yuk kita bersama-sama Kalian simak terlebih dahulu doa yang akan buburu lafalkan ya Alhamdulillahillazi adhaba annil adha wa'afani Kita ulang lagi ya Alhamdulillahillazi adhaba annil adha wa'afani Kita bersama-sama ya menghafal doa keluar dari kamar mandi Alhamdulillahillazi adhaba annil adha wa'afani Ya itu adalah doa masuk dan keluar dari kamar mandi Setelah kalian hafalkan, kalian terapkan, kalian biasakan ya Ketika kalian mau masuk ke kamar mandi Hendaknya membaca doa terlebih dahulu Kemudian jika kalian sudah keluar juga Hendaknya membaca doa keluar dari kamar mandi Baik itu di kamar mandi Mau buang air kecil Mau buang air besar Maupun juga mau mandi Hendaknya kita selalu biasakan Terapkan adab-adab ketika kita sedang buang air Nah selanjutnya anak-anak Ada beberapa hal yang dilarang ketika kita sedang di kamar mandi Apa saja ya Hal-hal yang dilarang ketika di kamar mandi Stop Ini tidak boleh dilakukan ketika di kamar mandi Apa saja ya Yang pertama di antaranya yaitu Membaca Al-Quran Nah kita itu dilarang ketika di kamar mandi Di toilet, di leseh Kita itu membaca ayat-ayat Al-Quran Sehingga ketika kalian sudah mengetahui Hendaknya kalian tidak membaca Menghafal ayat-ayat Al-Quran di kamar mandi Yang kedua Hal yang dilarang ketika di kamar mandi yaitu Berdoa dan berdikir Makanya tadi bu guru sampaikan Kalian sebelum masuk kamar mandi Doanya itu di luar Sebelum kalian masuk Nah begitu juga setelah kalian keluar dari kamar mandi Hendaknya doanya itu di luar Di luar kamar mandi Karena kita di dalam kamar mandi itu dilarang berdoa Maupun kita itu dilarang berdikir Kemudian yang ketiga Makan dan minum Kalian mau makan dan minum di kamar mandi? Di tempat yang kotor? Di tempat yang menjijikan? Karena itu adalah Kita biasakan untuk buang air kecil Buang air besar Hendaknya kita tidak makan dan tidak minum di dalam kamar mandi Karena di tempat yang kotor Kemudian yang keempat Kita dilarang untuk apa? Untuk bernyanyi Untuk bercanda Untuk bermain Dan berbicara Makanya pada pertemuan yang lalu Kita sudah belajar ya Ada hal yang dilarang oleh Rasulullah Ketika sedang buang air Di antaranya yaitu sambil berburau Makanya kita dilarang di dalam kamar mandi Bernyanyi, bercanda, bermain, dan berbicara Yang keempat Kemudian yang kelima Yang dilarang ketika di kamar mandi Yaitu masuk kamar mandi bersama teman Sehingga ketika kita masuk kamar mandi Hendaknya kita sendirian Ketika ada teman yang kita minta tahu untuk menemani Menemani di luar Jangan suruh ikut masuk bersama di dalam kamar mandi Tetapi yang masuk satu Atau mungkin kalau mau gantian Sama-sama izin Ingin ke belakang Buang air kecil maupun buang air besar Minta ditemenin teman Hendaknya bergantian Jangan kemudian dua-duanya masuk ke kamar mandi Karena itu dilarang kita masuk kamar mandi bersama teman Nah itu adalah beberapa hal yang dilarang ketika di kamar mandi Stop itu jangan kita lakukan Kalau sesuatu yang dilarang Hendaknya kita menghindari betul Kita jangan sampai melakukan Bukur ulang lagi Yang pertama yaitu yang dilarang ketika di kamar mandi Yang pertama membaca Al-Quran Yang kedua berdoa dan berdikir Yang ketiga makan dan minum Yang keempat bernyanyi, bercanda, bermain, dan berbicara Kemudian yang kelima Masuk kamar mandi bersama teman Nah anak-anak itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Maka bu guru akan simpulkan terlebih dahulu Bahwa tadi kita belajar bersama-sama tentang doa masuk dan doa keluar dari kamar mandi Kemudian yang ketiga itu hal-hal yang dilarang ketika di kamar mandi Jadi hendaknya sebelum masuk kamar mandi Hendaknya kita membaca doa Bagaimana doanya tadi? Kemudian setelah keluar dari kamar mandi Hendaknya juga membaca doa Bagaimana doanya? Alhamdulillahillazi adhaba anil adha wa afani Kemudian ada beberapa hal yang dilarang ketiga di kamar mandi Di antaranya yang pertama yaitu membaca Al-Quran Kemudian yang kedua berdoa dan berdikir Kemudian yang ketiga makan dan minum Yang keempat bernyanyi, bercanda, bermain, dan berbicara Kemudian yang kelima yaitu masuk kamar mandi bersama teman Nah hendaknya kita selalu biasakan bahwa sebelum masuk kamar mandi kita baca doa Setelah keluar dari kamar mandi kita juga membaca doa Kemudian ada beberapa hal yang dilarang hendaknya kita hindari Jangan kita lakukan ketika kita di kamar mandi Nah anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini Maka sebagai tindak lanjut Bu Guru akan memberikan tugas Tugasnya yaitu Kalian tulislah doa Masuk ke kamar mandi di kertas HVS dan hiasilah Kalian boleh menulis dengan huruf Arab Maupun kalian boleh juga menulis dengan huruf Latin atau huruf Indonesia Nah setelah kalian tulis Kemudian kalian hiasi Kemudian kalian foto ya Lalu kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing Selamat mengerjakan Nah anak-anak sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini Bu Guru tutup Kalian dengarkan pesan-pesan dari Bu Guru Yang pertama Kalian tetap rajin dan semangat dalam belajar Tetap semangat Walaupun kalian sampai saat ini masih belajar secara daring online Kalian harus tetap semangat dalam belajar Kemudian yang kedua Laksanakan sholat lima waktu Karena ini adalah menurutkan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam Yang ketiga Hormatilah patuhilah kedua orang tuamu Kemudian yang keempat Banyak-banyaklah berdoa Semoga kita selalu diberi kesehatan Semoga kita selalu diberi kesempatan Kemudian kita juga berdoa Semoga wabah pandemi ini segera berakhir Kalian bisa masuk berangkat ke sekolah bersama-sama teman Yang bertemu dengan Bapak Ibu Guru Kemudian yang kelima Jagalah kesehatan Dimangapun kalian berada Kalian harus patuhi protokol kesehatan Dan makan istirahat yang cukup ya Anak-anakku yang soleh dan solehlah Nah anak-anak demikian tadi Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Marilah kita akhiri Kita tutup bersama-sama Dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh